Kitab Ayub, Pasal 23 Ayub ingin menghadap Allah untuk membela diri. Ayub menjawab, Keluh kesahku saat ini masih terasa sangat pahit, dan hukuman yang menimpa aku terasa makin berat menekan diriku sehingga aku mengerang. Ah, kalau saja aku tahu di mana mendapatkan Allah, kalau saja aku dapat menghampiri tahtanya dan berbicara dengan dia di situ, aku akan mengemukakan perkaraku kepadanya dan mengajukan pembelaanku, maka aku akan mendengar jawabannya serta mengerti kehendaknya. Apakah ia akan meremehkan aku karena ia maha kuasa? Tidak, pasti ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Di situ orang yang lurus hatinya dapat menyatakan pembelaannya kepadanya, dan aku akan dibebaskan oleh hakimku itu untuk selama-lamanya. Namun usahaku untuk menemukan dia itu sia-sia. Aku mencari dia kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. Aku mencari dia ke segala penjuru, tetapi tidak menjumpainya. Sesungguhnya, ia mengetahui segala jalan hidupku, dan bila ia menguji aku, pastilah ia akan mendapati aku. Tidak ada salahnya, seperti emas yang murni. Aku selalu mengikuti jejaknya, aku berjalan pada jalannya. Aku tidak menyimpang, aku tidak menolak perintah-perintahnya. Aku menghargai firmannya lebih daripada makananku sehari-hari. Akan tetapi, Allah tidak pernah berubah. Siapakah yang dapat membelokkan dia dari tujuannya? Apa yang dikehendakinya, dilakukannya? Jadi, perlakuannya terhadap aku akan digenapkannya sesuai dengan rencananya. Bahkan, ada banyak hal yang telah direncanakannya untuk masa yang akan datang. Tidak heran, bila kehadirannya menggentarkan aku. Pada saat aku memikirkan dia, kegentaran mencekam aku. Allah memberikan kepada aku hati yang lesu. Allah yang maha kuasa menggentarkan aku. Ia membiarkan kegelapan mengelilingi aku. Di mana-mana terdapat kegelapan yang tebal dan tidak dapat ditembus.